Hai Oprecker dimanapun kalian berada di video kali ini saya akan mereview custom room di Redmi Note 7 dan rumenya adalah bootlegger versi yang terbaru untuk saat ini yakni versi 5.1 karena ini sudah stable dan ofisial dari L Dinosaur update tanggal 19 Mei 2020 kemudian karena rum ini sudah versi Android 10 jadi tidak bisa pakai GLTool apalagi aplikasi yang GPU ataupun yang lainnya dan seperti apa rumenya dan performanya bagaimana untuk bootlegger versi kali ini biar tidak terlalu banyak basa-basi buat kalian yang suka dengan Oprecker atau Android atau custom bro bisa berlangganan di channel ini dengan cara Klik tombol subscribe dan Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan di video terbaru lainnya so kita langsung intro dulu untuk cara installnya mudah banget kalian udah unlock bootloader dan sudah terpasang TWRP untuk TWRP yang saya rekomendasikan yakni Orange Fox karena di Redmi Note 7 ini Orange Fox adalah TWRP yang paling cocok kemudian kalian download dulu bahan-bahannya ya di deskripsi setelah kalian download bahan-bahannya langsung kita mulai cara install yang pertama wipe kalian wipe dalvik charge system vendor data biar rum awal kalian itu biar bersih dari kuman ataupun virus yang menempel di rum sebelumnya setelah itu kalian tinggal format data untuk format data ini tergantung rum yang kalian pakai sebelumnya dan rum bootlegger ini adalah bertipe FBA jadi jika rum awal kalian itu dari FBA maka tidak perlu format data misalnya kalian itu MIUI ingin tindah ke bootlegger berarti nggak perlu format data ya tinggal install FW Lavender untuk FW Lavender kalian cari aja yang versi Android 9 versinya itu terserah yang penting Android 9 dan dilanjut untuk install room kemudian untuk magisk magisk ini terserah kalian kalau opreker ini wajib juga untuk install magisk dan terakhir tinggal reboot to system dan langsung saja kita masuk ke reviewnya dan langsung kita masuk ke reviewnya jadi kesan saya pakai rum bootlegger versi 5.1 yang terbaru kali ini rum ini sudah support untuk pasang subtratum jadi nanti di video berikutnya kita akan coba untuk setup subtratum yang part kelima dan untuk segi tampilan sih nggak terlalu uwo dan kita cek dulu di tentang ponsel atau tentang rum ini untuk rum bootlegger versi 5.1 dan disini dituliskan bahwa ini adalah versi 5.1 stabil si sufit build dead 19 Mei 2020 untuk versi Android yakni Android 10 tingkat patch keamanan 5 Mei 2020 dan untuk kernel bawaan ini adalah linxOS jadi untuk masalah daya tangkap sinyalnya buruk banget jadi saya ganti kernel menjadi predator kernel yang 7.2 dan ini menggunakan versi block newcam atau firmware newcam oh iya guys untuk yang predator kernel yang 7.2 itu ternyata sudah support untuk MIUI Android 10 jadi nanti di video berikutnya saya akan coba untuk install kernel yang custom kernel di Android 10 dan lanjut karena rum ini sudah seperti hapok seperti bliss ataupun rum yang banyak kustomisasinya dan enak banget kalau kalian bisa ubah tampilan sesuai selera kalian dan menurut saya rum ini adalah rum yang sangat lama untuk update jadi ketinggalan fitur seperti di rum yang sering update misalnya di hubung ini ternyata masih belum ada fast unlock dan ada menu menu Xiaomi part disini untuk rum bootlegger ini masih ada dan di rum lain itu seperti corpus itu sudah dihilangkan karena ini terlalu banyak menu customisasi sehingga menu Xiaomi part ini dihilangkan dan di saat dijadikan satu menjadi di menu lain seperti itu ya dan bagaimana sih performa dari rum ini kita tes dulu masalah antutu benchmark untuk poinnya yang dihasilkan karena kalian ini kebanyakan pemuja antutu ya ya udah saya turuti aja permintaan kalian kemudian untuk skor di rum bootlegger ini untuk skor yang didapat di rum bootlegger kali ini yakni 163.042 dan kayaknya ini agak menurun ya untuk masalah koin antutu benchmark karena antutu benchmark ini bukan patokan dan dituliskan bahwa 6% ini sudah termasuk pemakaian karena pemakaian saya sudah hampir 6% karena sudah saya isi dengan aplikasi-aplikasi yang seperti game dan messenger lainnya dan dilanjutkan untuk tes pada CPU throttling dan untuk tes CPU throttling rata-ratanya yakni 99,337 chips dan kenapa ini lebih buruk ya di bawah 140 dan banyak frame drop yang parah sekali itu sampai warna merah dan tenang saja ini bisa dikanti atau diperbaiki dengan cara pasang modul yakni jether mode maka jika kalian pakai jether mode performanya akan meningkat dan mengurangi sedikit frame drop pada rum dan kernel kalian gimana menurut kalian ya kemudian kita tes gaming dan munculin fpsnya juga plus kita main game sambil record apakah record bawaannya ini masih nge-lag sama seperti di versi sebelumnya atau tidak kita coba disitu dan sampai jumpa di video menerima kasih Terima kasih telah menonton Dan untuk kekurangan di room ini Daya tangkap sinyalnya kurang bagus Sinyal wifi, sinyal data Ini masih belum stabil Dan untuk cara fixnya harus ganti kernel Ya walaupun ganti kernel ini tidak Fix sepenuhnya Kadang lancar, kadang drop parah Kemudian room ini jarang update Jadi untuk fiturnya Ketinggalan banget Dan lagi untuk bug di galeri Ketika saya mau ganti foto profil Mobile Legends Eh tiba-tiba foreclose Apalagi kalau yang selesai record Screen record itu Ketika saya stop Tiba-tiba juga foreclose Foreclose nya itu sistem UI Dan lagi untuk masalah video call Untuk masalah video call disini Masih buruk untuk bagian kamera Ya kasian kalau yang mukanya buruk Ini dilihat orang jadi jelas banget kan Karena ini saya coba masih 3 hari Jadi untuk masalah bug Belum saya temui seluruhnya Kalau kalian nemu bisa tulis di komentar Dan lagi untuk masalah irit daya baterai Ini tergantung kamu Kalau ingin awet ya Matikan aja hp nya Dan jangan nyalakan Dan untuk proses charging Bermain game Sambil nge-charge Ini gak menambah daya apapun Gak terisi Ini bisa diakali dengan thermal mode Atau yang saya rekomendasikan Yakni Jthermode Ataupun Fthermal Ataupun thermal lainnya Oh iya untuk masalah Fitur gaming mode ini Kadang bisa kadang tidak Dan aneh ya Padahal game nya sudah terdeteksi Tetapi masih muncul Notif whatsapp masuk Udah gitu aja untuk review Dari room bootlegger versi 5.1 Untuk saat ini Apabila video ini bermanfaat buat kalian Kalian bisa like kan Apabila kalian tidak suka dengan video Atau custom room ini Bisa di dislike Tapi saya harap Jangan di dislike ya Oke Masalah komen atau menemukan bug lainnya Bisa langsung tulis di komentar Karena komentar kalian itu bisa Bermanfaat untuk orang lain Ini yang paling saya tunggu-tunggu Yaitu subscribe Karena subscribe dari kalian Itulah hal terindah buat saya Nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan Di video terbaru lainnya So Saya Jiko Cagadget Dan buat kalian Teruslah berkarya See you next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax